selamat datang kembali di channel youtube gopoding pada video kali ini kita akan membahas tentang drop down dan kita masih tetap melanjutkan materi dari video yang sebelumnya kalau anda masih belum menonton video saya sebelumnya silahkan ditonton terlebih dahulu agar bisa melihat materi-materinya secara berkesinambungan nah pada video kali ini kita akan membuat sebuah menu bersama dengan drop down kira-kira tampilannya nanti akan menjadi seperti ini ini ada menu disini, disini ada logo nah ini bisa kita buat nanti dan ini adalah drop down nya nah pada video sebelumnya kita telah membuat menu seperti yang tampil pada saat sekarang ini tetapi masih belum ada menu drop down nya seperti ini nah jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat menu drop down atau tombol drop down seperti ini ada dua model tombol yang akan kita buat yang pertama adalah seperti ini ini adalah tombol drop down dan yang berikut ini adalah menu drop down nah kita akan membuat dua-duanya ini dalam video kali ini baik disini saya sudah mempunyai sebuah file html namanya drop down nah saya percaya bahwa teman-teman semua sudah mengetahui jenis-jenis kode html yang ada seperti berikut ini dan yang ini nah kalau saudara belum tahu silahkan menonton video saya yang sebelumnya tentang materi tentang html nah bagian yang ini yang akan kita jadikan menjadi tombol drop down oke baik langsung saja kita membuat kode css nya untuk mendesain bagian html ini menjadi sebuah tombol yang menarik tombol drop down nah sekarang kita coba lihat dulu apa yang dihasilkan oleh kode html berikut ini nah ini adalah hasilnya bagian yang bawah dan yang atas ini diabaikan saja ini adalah sudah disetting oleh saya hanya untuk menampilkan bahwa video ini adalah buatan dari go coding nah ini adalah bagian yang harus kita ubah menjadi sebuah tombol drop down nah ini kalau kode html nya belum dibuatkan css maka tampilan tombol drop down nya hanya seperti ini saja nah sekarang kita akan membuatkan kode css nya agar tampilan tombol ini lebih menarik nah kita tuliskan disini kode css nya buat sebuah kelas yaitu drop down berikan pengaturan position relatif relative display inline block kita tambahkan kode yang lain drop down hopper drop down content display block display block nah kita coba menambahkan kelas nya ini ke dalam kode html ini kita berikan kelas drop down kemudian kita save kita kemudian kita tambahkan drop down drop down hover dan drop btn btn background color selanjutnya selanjutnya untuk kelas drop btn ini kita kita tempatkan di button kelas kemudian kita save kemudian kita save nah selanjutnya kita tambahkan kode berikutnya yaitu drop btn yaitu drop btn background color 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 nya untuk text padding nya font size font size order dan kursor dan kursor kemudian kita save coba kita lihat hasilnya nah ini dia untuk tombol menu utamanya selanjutnya kita tambahkan kode untuk isi dari drop down nya ini kita berikan kelas yaitu kelas isi ya isi drop oke kita tambahkan pengaturan untuk kelas isi drop nya display display none kita buat position nya absolute selanjutnya kita buat background nya abu abu F9 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 kita buat minimum lebarnya kita buat 160 atau 150 px atau 180 selanjutnya kita berikan box shadow 0px 8px 16px 0px jadi di atas 0 kanan 8 bawah 16 kiri 0 kita buat warnanya hitam ya oke selanjutnya z index kita berikan 1 z index ini maksudnya adalah lapisan nya nah jadi dia berapa layer contoh kalau ada layer di belakangnya lagi itu bisa ketimpa bisa ketutup dengan layer-layer yang lain nah itu seperti kertas yang ditimpa-timpa nah kita berikan dia urutan yang nomor 1 indeks yang nomor 1 kemudian kita simpan nah ini adalah pengaturan untuk isi drop ya kemudian kita lihat hasilnya seperti apa nah belum kelihatan hasilnya kita coba tambahkan lagi isi drop color kita berikan warna hitam selanjutnya kita tambahkan padding selanjutnya kita tambahkan text decoration display kita save oke kita lanjut kita save oke kita lanjut kita berikan background color nya abu-abu isi drop ya kita save coba kita lihat hasilnya selanjutnya kita cek lagi ini harusnya A kita save kita lihat lagi hasilnya nah hasilnya sudah menjadi seperti ini nah jadi kita sudah berhasil membuat sebuah tombol drop down nah selanjutnya kita akan membuat menu atau membuat drop down ini ke dalam menu seperti yang telah saya tunjukkan sebelumnya kita akan membuat menu seperti ini nah untuk itu kita harus mengambil file dari video yang sebelumnya dari video yang sebelumnya kita sudah membuat menu seperti ini tanpa drop down nah kita akan mengambil file nya dan juga mengambil file css nya dan kita akan menggabungkan dengan CSS untuk drop down berikut ini nah menu sebelumnya sudah saya ambil disini ini adalah menu yang telah kita buat dari video sebelumnya kita pisahkan dulu kita pisahkan dulu nah nanti kita akan membuat drop down nya itu ada di menu mahasiswa oke nah ini adalah file css yang telah kita buat di video yang sebelumnya nah sekarang kita akan menambahkan bagian yang telah kita buat dari css tombol drop down yang telah kita buat tadi nah kita copykan saja ini sampai ke sini kita copy kemudian kita paste disini kita simpan terlebih dahulu nah sekarang kita akan menggabungkannya kita akan membuat drop down nya itu di menu mahasiswa kita tambahkan disini kemudian ini kelas drop down kemudian ini adalah kelas drop btn dan kita akan menambahkan disini dan kita akan menambahkan disini beberapa link kita ambil saja dari sini kita copy nah ini nah ini kita tempatkan di dalam menu nya itu kita paste oke nah sekarang ini kita simpan coba kita jalankan di file menu yang sebelumnya tadi kita lihat hasilnya nah hasilnya seperti ini belum ada kelihatan apa-apa nah disini perlu kita lihat bahwa ada posisi yang harus kita hilangkan yaitu yang ini posisinya jangan relatif karena dia harus ikut posisi daripada menu mahasiswa coba setelah kita hapus kita save kita klik kanan reload nah hasilnya akan seperti ini nah jadi sangat mudah bukan kita sudah memiliki menu dengan drop down nya nah coba kita lihat tampilannya ini sebenarnya tampilannya masih belum terlalu bagus karena setelah kita tambahkan ini drop down nya ternyata disebelah ini dia tidak sejajar ya nah ada bagian yang harus perlu kita edit kita akan melihat bagian yang ini bagian yang ini ini harus sejajar dengan baris yang ke 83 untuk menu home nah jadi ini supaya sama bagian kelas dari drop btn nya ini kita samakan kita gabungkan dengan bagian yang ini untuk li lia jadi drop btn ini kita gabung saja dengan lia kita lihat lia ada disini kita 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 tambahkan saja kelas drop btn nya disini kita save nah yang kelas drop btn yang sudah kita buat dibawah itu harus kita hapus yang ini kita delete kemudian kita save kita lihat hasilnya nah hasilnya akan lebih rapi nah jadi sangat sederhana video kali ini hanya untuk menambahkan drop down itu tidak terlalu sulit oke silahkan dicoba sampai ketemu di video go coding berikutnya terima kasih